Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa kebakaran pemukiman padat kembali melanda ibu kota. Puluhan rumah semi-permanen di Kelurahan Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat malam tadi terbakar. Kebakaran diduga berasal dari ledakan kompor di salah satu rumah warga. Kebakaran besar terjadi di Jalan Setia Kawan Kelurahan Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat pukul 11 malam tadi. Sebanyak 17 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan sekitar 25 rumah semi-permanen yang terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena sempitnya akses ke lokasi. Kebakaran diduga berasal dari ledakan kompor di salah satu rumah milik warga. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sejumlah warga mengungsi di pos RW 012, Kelurahan Duri Pulau dan di sebuah sekolah anak usia dini. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan seperti makanan, pakaian, hingga keperluan sekolah anak.